Halo semuanya, kembali lagi ke Smoked Reviews bersama aku Linsa dan di video kali ini aku bakal unboxing 2 paket yang pertama dari perikus.com karena aku pesen 2 buah buku terus satunya lagi itu dari Secret Cupid Booktube Indonesia jadi Booktube Indonesia kali ini mengadakan challenge yaitu adalah Secret Cupid jadi Secret Cupid ini adalah semacam tuker kado tapi kita gak tau siapa yang ngirim nah agar kita tau siapa yang ngirim nanti ada clue di dalam paket itu nah selain itu, pasti Secret Cupidnya kan gak tau nih kita mau buku apa nah dari situ kita bikin wishlist apa aja yang mau kita beli atau apa aja yang pengen kita beli, nanti salah Secret Cupidnya dibelikan buku setelah itu dikirimkan ke masing-masing target yang udah dipilihkan oleh panitia itu pun udah secara acak kita gak tau targetnya siapa terus abis itu setelah dikirimkan baru kita buat video, kita unboxing, kita tebak siapa yang ngasih paket tersebut ya paket pertama yang aku unboxing perikus dulu karena kebetulan aku beli sendiri dan kalian pasti udah pengen tau kan apa sih yang aku beli dan kebetulan buku yang aku beli ini adalah oksesi baru aku karena ceritanya yang bener-bener aku suka banget pokoknya yang pertama dulu ya, yang pertama adalah tanda lanjutkan Outlander, Dragonfly in Amber jadi ini adalah buku sektor atau buku kedua dari Outlander ini yang Mesh Paperwhite, eh Mesh, Mesh Paperback ya pokoknya Mesh Paperback ini sekitar harga Rp 150.000 satu buku ini terus satunya lagi itu dan ini adalah termasuk yang tebal juga ini adalah buku ketiga dari Outlander yang Fwager yang nanti bakal diadaptasiin ke serial Outlander yang season 3 kalau yang ini season 2 nya jadi masing-masing season Outlander itu diadaptasi dari satu buku Outlander itu sendiri jadi kayak misalnya Outlander season pertama itu diambil dari cerita buku Outlander terus yang Outlander season 2 itu diambil dari cerita Dragonfly in Amber yang settingnya itu di Perancis terus yang ketiga itu Fwager jadi nanti yang season 3 ini lata belakangnya dari yang Fwager jadi aku gak sabar bersebut begini kebetulan ini cerita tentang pokoknya ketika Claire sama Jamie terpisah setelah kejadian perang di Kuala dan Moore so itu tadi unboxing dari peripus.com sekarang kita bakal buka paket dari Secret Cupid nah sekarang ada paket dari Secret Cupid dan tidak beruntungnya adalah resinya sobek resinya sobek jadi pas aku terima aku baru buka di ininya doang plastik yang ini nah resinya sobek jadi aku gak keliatan dari mana tapi aku nebak ini Jabodetabek karena harganya itu Rp18.000 terus paketnya yes 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 ya kan terus dikirimnya tuh kemungkinan selasa gitu jadi ini kayaknya emang iya hari Rabu weh nyampe nyampe hari Rabu jadi kan Jabodetabek kan iya 1-2 hari itu jadi ya aku bikin ini di Jabodetabek dari kertas kadonya warnanya biru bisa aja cowok kan kalau cair mungkin agak ini mungkin terus alamatnya itu diketik pokoknya alamatnya diketik nah alamatnya diketik aku curiga kalau misalnya dia ini gak nulis dan setau aku perempuan itu pasti pengen nulis walaupun tuh hal-hal penting pasti dia seneng nulis jadi menurut aku ini kayaknya show menurut aku dan in amber in asius ada klu ada klu nya gak sih? klu gak ada klu gak ada kosan ya gak ada gak ada gak ada gak ada kok kan tapi di web kalau di web oh ada sedikit klu klu nya klu nya the flash klu nya the flash klu nya the flash klu nya the flash dan buku yang dikirim itu adalah ember in asius salah aku buku yang paling banyak di toko buku diantara semua wishlist ku emang ember in asius untuk kayak game of thrones talent itu udah agak susah dicari terus abis itu apalagi ya wishlist aku ya itu udah jarang juga pokoknya yang lagi banyak di toko buku itu ember in asius dan pilih aku dia memilih salah satu wishlist ini tuh yang ini ya justice liquid ember in asius dan klu nya itu cuman potongan the flash dan aku rasa sih ini this is you ya kan zayg snyder kan abis ini yang zayg snyder tapi aku rasa dia mungkin fans serialnya karena agak rare ya ketemu fans zayg snyder heeh cius dan ee disini juga ga ditaruh keluar tawa lagi jadi kluju sama di ini doang aku ini adalah pengamat yang lumayan hebat ee aku udah ngecek yang jabodetabek karena aku ngeliat yang apa yes nya itu terus nyampe nya yang jabodetabek itu cuman Maggie Yayang Dena ee ensan sama Gabby yang ikut Secret Cubits ini aku akan mengeliminasi Maggie Yayang sama Dena kenapa? aku punya feeling kalau misalnya mereka jadi target aku, mereka mungkin akan milih buku talent ataupun Game of Thrones, karena mereka tahu aku suka banget sama naga-naga jadi aku punya feeling kalau misalnya buku ini talent ataupun Game of Thrones, baru aku mikir targetku adalah Dena Yayang atau Maggie bisa ngapak tapi kalau misalnya Amber and Ashes kemungkinan masih baru kenal kalau enggak... kalau enggak Gabby ya Anson itu tapi Maggie juga bisa ngirim buku ini tapi Maggie itu bukan fans DCU ataupun fans comic DCU aku pernah lihat di story IG-nya Gabby kalau misalnya dia nonton Gatham tapi aku rasa dia bukan fans DCU banget karena aku rasa dia fansnya Teen Wolf karena aku lihat dia lebih sering nonton Teen Wolf daripada Gatham dan dari semua itu aku rasa Anson Anson dan aku sempat ngelis melihat profilnya tadi dia ngelihat story aku baru saat aku lihat profilnya dia ngulis video-nya itu The Flash dan tiba-tiba ada sedikit The Flash di ini anak aku di apa... paket unboxing ini ketika aku ingin ini Anson deh tapi kalau cewek gak mungkin ngasih krunya kayak gila kalau ini ayam aku lagi ayam gak mungkin ya dan... aku rasa Anson so itu tadi video dari Smokin Reviews semoga kalian terhibur ini adalah paket yang aku terima hari ini gak hari ini juga sih sebenernya jadi pokoknya paket yang aku terima terima kasih buat untuk kubitku aku seneng juga dibeli Anne Ember Inacious karena aku juga pengen baca kalau misalnya kalian mau tanya-tanya tentang buku yang aku terima ini atau gak apapun itu silahkan komen di bawah dan jangan lupa like dan subscribe channel Smokin Reviews di bawah ini atau gak nanti setelah video ini thank you very much see you later and bye bye dan aku putuskan untuk clue si targetku ini berdasarkan feeds IG ku atau gak kebiasaan aku ngelike di IG nah kebetulan aku emang suka DC Comic jadi aku sengaja ngasih si targetku ini cluenya itu tentang yang DC DC Comic karena biar dia gak tau sama sekali itu siapa kalau misalnya DC dia bakal berpikirnya pasti cowok bukan cewek pasti dia mikirnya wah nih kayaknya cupidnya dia tuh cowok padahal sebenernya aku gitu makanya aku sengaja beda dari ciri-ciri aku jadi agak jauhin dari ciri-ciri yang dia tau nah sebenernya dia tau kalau misalnya aku tuh suka DC Comic tapi dia gak ngeh tapi aku taruh di bio aku jadi di bio aku tuh ada tulisan Professional Catwoman jadi Professional Catwoman ini tuh clue penting untuk si target aku karena aku di targetku itu ngasih clue-nya itu nama asli dari Catwoman yaitu adalah Selina Kyle jadi yaudah kalau dia bisa nebak bagus kalau dia bisa nebak bagus karena kalau di Googling Selina Kyle ya hasilnya Catwoman cuma cuman dia gak tau dia gak hawa gak hehehe jadi